Tidak! Film ini diberankan oleh Idris Alba dan salah satu artis favorit Mimin yaitu Kate Winslet. Bercerita tentang dua orang insan yang selamat dari kecelakaan pesawat dan mereka berusaha bertahan hidup di tempat paling dingin di dunia. Nah, bagaimana kah mereka bertahan di suhu yang begitu dingin? Apakah mereka saling menghangatkan untuk bertahan hidup? Ataukah mereka berhasil selamat? Penasaran? Siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Alex yang baru saja diberitahu kalau penerbangannya dibatalkan karena cuaca yang buruk. Di sana juga terlihat seorang pria bernama Ben mengalami masalah yang sama yaitu penerbangannya dibatalkan. Dan tanpa sengaja, Alex mendengar keluhan Ben dan mencoba menghampirinya. Alex mengajak Ben untuk tetap terbang ke kota tujuan mereka dengan mencarter sebuah pesawat. Mereka pun menyewa seorang pilot bernama Walter untuk mengantarkan mereka ke kota Denver dengan biaya sewa sebesar 800 dolar. Diketahui, Alex ke kota Denver untuk mempersiapkan pernikahannya yang akan diadakan dua hari lagi. Dan hal ini membuat Walter berpikir bahwa Alex akan melangsungkan pernikahannya dengan Ben. Tidak berselang lama, mereka pun bersiap dengan tambahan seekor anjing milik Walter juga ikut dalam penerbangan tersebut. Yang ternyata, pilot tidak melaporkan penerbangan ini dengan alasan ia bisa menempuh penerbangan selama hari masih terang. Ben dan Alex yang tidak mempermasalahkan hal itu dan akhirnya mereka pun berangkat. Sambil menikmati pemandangan, mereka pun saling bercerita dan diketahui kalau Ben adalah seorang dokter ahli bedah. Yang mana, Ben sudah ditunggu oleh pasiennya untuk operasi darurat. Serangkan Alex berprofesi sebagai jurnalis dan dua hari lagi akan melansungkan pernikahan. Pada awalnya, perjalanan mereka baik-baik saja tapi tanpa diduga, tiba-tiba sang pilot terserang struk yang menyebabkan pesawat hilang kendali. Malam harinya, Ben pun tersadar dan berhasil selamat dari kecelakaan tersebut tapi tidak dengan sang pilot yang tewas dalam keadaan membeku. Beruntungnya, Ben tidak mengalami luka yang cukup serius sementara Alex masih belum sadar. Kini, Ben hanya ditemani oleh seekor anjing yang tidak mengalami luka sedikit pun. Kemudian, Ben yang tidak sengaja melihat tetesan bensin dan langsung mengambil satu-satunya korek api dan membuat api unggun. Namun, masalah menjadi besar ketika ia menyadari tidak adanya sinyal di sana. Keesokan harinya, Ben terbangun dan melihat kondisi sekitar. Tidak ada orang, tidak ada bantuan, yang ada hanya pegunungan tinggi yang diselimuti oleh salju yang membuat Ben semakin frustasi. Ditambah lagi, Alex yang masih belum sadar yang membuat Ben semakin panik. Meskipun begitu, Ben berusaha tetap tenang dan mulai mengobati kaki Alex yang mengalami luka yang cukup serius. Setelah mengobati kaki Alex, Ben pun menguburkan sang pilot di bawah dinginnya salju. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Kini, Alex mulai sadar dan terus-terusan memanggil nama kekasihnya. Alex bertanya, sudah berapa lama mereka di sana? Ben menjelaskan, kalau mereka sudah 36 jam di sana dan Ben juga mengatakan, kalau sang pilot tidak selamat dan telah ia kuburkan kemarin. Keesokan harinya atau tepatnya setelah tiga hari mereka terjebak di sana. Namun, tanda-tanda bantuan masih belum ada. Mungkin karena sebelumnya sang pilot tidak melaporkan penerbangan mereka, sehingga tidak ada yang tahu kalau mereka mengalami kecelakaan. Ditambah lagi, Alex juga mengatakan kalau ia tidak memberitahu kekasihnya kalau penerbangannya dikancel dan menyewa sebuah pesawat. Karena tidak mungkin untuk menunggu bantuan, Ben membuat sesuatu dari kerangka pesawat yang telah hancur. Dan di saat bersamaan, ia melihat sebuah pesawat melintas di atas mereka. Tanpa pikir panjang, ia menembakkan Fergan dan meminta bantuan. Tapi sayangnya, karena pesawat tersebut terlalu tinggi yang membuat keberadaan mereka tidak terlihat dan membuat harapan pertama mereka harus hilang dalam sekejap. Di malam harinya, mereka membakar apa saja untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan pada hari ketiga, Alex terbangun lebih awal karena ia ingin buang air kecil. Namun karena keterbatasan untuk bergerak, Ben pun membantu Alex untuk membuka celananya. Walaupun mereka baru saling mengenal, tapi keduanya mulai dekat dan saling menyemangati. Alex yang mulai sedikit frustasi dengan bantuan yang tidak kunjung datang, ia pun berencana untuk menuruni gunung. Padahal kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Ben pun mengatakan agar Alex banyak beristirahat, sementara ia akan mencoba menaiki tempat yang lebih tinggi, berharap dapat melihat perkampungan terdekat. Akhirnya, ia berhasil menaiki salah satu gunung, tapi sesampainya di sana ia tidak melihat perkampungan yang ada hanya pegunungan tinggi yang diselimuti oleh salju. Benar-benar tempat itu hanya terdiri dari hamparan gunung salju yang tidak diketahui seberapa luasnya. Di sisi lain, Alex yang bosan menunggu diam-diam membuka tas milik Ben dan menemukan foto Alex bersama seorang wanita. Di tas itu, Alex juga menemukan sebuah alat perekam suara. Di waktu yang bersamaan, Ben berencana untuk kembali ke puing pesawat, tapi tiba-tiba, ia terpeleset yang membuatnya meluncur dengan kencang. Beruntungnya Ben masih selamat dari kejadian tersebut. Sementara di tempat lain, tiba-tiba si anjing menggonggong karena seekor hewan buas mencoba mendekati mereka. Hewan itu berhasil mengalahkan si anjing dan sekarang mencoba mendekati Alex. Dengan satu-satunya amunisi fergan yang tersisa, Alex pun menembak binatang tersebut. Suara tembakan itu membuat Ben segera kembali dan menyadari kalau Alex dalam bahaya. Beruntungnya, Alex baik-baik saja dan si anjing juga hanya mengalami sedikit luka di telinganya. Lalu, Ben mengatakan pada Alex kalau tidak ada jalan yang terlihat yang ada hanya pegunungan tinggi yang ditutupi oleh salju. Beberapa saat kemudian, hewan buas yang telah mati langsung dijadikan santapan oleh mereka bertiga. Dan kini mereka sudah sedikit lega karena mereka mempunyai stok makanan untuk beberapa hari ke depan. Alex mengatakan kalau mereka harus menuruni gunung karena bantuan tidak kunjung datang. Tapi tidak dengan Ben. Ben mengatakan agar mereka bertahan di ping pesawat karena tidak mungkin menuruni gunung sebab kaki Alex masih belum sembuh. Hingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Keesokan harinya, Alex memutuskan untuk menuruni gunung dengan mengajak si anjing bersamanya. Beberapa saat kemudian, Ben terbangun dan mendapati sebuah surat yang ditinggalkan oleh Alex dan mengatakan kalau ia menuruni gunung dan berjanji akan mengirimkan bantuan jikalau ia selamat. Beberapa saat kemudian, Ben mulai mengkhawatirkan Alex yang menuruni gunung dengan kakinya yang masih belum sembuh. Tanpa pikir panjang, Ben pun menyusul Alex dengan mengikuti jejak kaki dari Alex. Tidak berselang lama, akhirnya Ben pun berhasil menyusul Alex. Mereka berdua pun meminta maaf dan mulai menuruni gunung bersama-sama. Melihat kondisi Alex yang sudah mulai kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah goa. Melihat Alex yang kedinginan, Ben memberikan sarung tangan yang dipakainya untuk dipakai oleh Alex. Mereka pun tidur saling menghangatkan dengan tidur berdekatan. Tidak terasa, sudah lima hari mereka terjebak di sana. Kini kondisi Alex semakin membaik. Ia mencoba keluar untuk melihat sekitar. Dari kejauhan, ia melihat pantulan cahaya yang mencolok yang berada di bawah pegunungan. Setelah itu, mereka terus menuruni gunung menuju arah cahaya yang dilihat oleh Alex. Sementara Ben selalu membantu Alex terus berjalan mengarungi tumpukan salju. Setelah lama berjalan, mereka mendapati sebuah tebing yang begitu curam yang tidak mungkin untuk dilewati. Mereka pun memutuskan untuk memutuskan untuk memutar arah dan mencari jalan lain. Hingga pada sore harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah batang kayu. Di hari keenam, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, hanya tumpukan salju yang mereka temukan. Mereka pun kembali beristirahat dan tidak berserang lama, Ben mencari anjingnya yang menggonggong dari kejauhan. Setelah diikuti, ternyata anjing tersebut berhasil menemukan sebuah rumah kosong. Di saat Ben memeriksa rumah tersebut, Alex mendapat masalah yang ternyata tempat ia beristirahat adalah sebuah danau yang telah membeku. Mendengar teriakan Alex, Ben berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamankannya. Beruntungnya, Alex berhasil ia selamatkan, lalu Ben langsung membawanya ke rumah kosong yang ia temukan. Di sana, ia melepaskan pakaian Alex yang telah basah, lalu memberikannya selimut. Ben kembali memeriksa rumah tersebut, tapi generator yang ia temukan tidak berfungsi, ia hanya menemukan dua kaleng sob untuk dimakan. Ketika malam hari, Alex pun tersadar yang membuat Ben sangat senang. Di saat itu, Ben langsung menyuapkan sup yang telah ia rebus. Lalu, keesokan harinya, Ben pergi mencari kayu bakar dan juga berburu kelinci. Sementara itu, Alex yang menunggu di rumah penasaran dengan isi rekaman milik Ben, lalu mendengarkan rekaman tersebut. Tapi, tiba-tiba, Ben datang dan mempergoki Alex yang sedang memegang perekam suaranya. Hal itu membuat Ben emosi dan membiarkannya untuk memutar rekaman suara tersebut. Yang ternyata, itu adalah suara istri Ben yang direkamnya dua tahun yang lalu. Lalu, Ben menceritakan kalau istrinya meninggal akibat tumor otak. Yang mana, saat menjalankan operasi, Ben gagal menyelamatkan istrinya yang menjadi pasiennya sendiri. Alex meminta maaf karena telah membuat Ben bersedih. Saat Alex memeluk Ben, ditambah lagi cuaca sangat dingin, akhirnya mereka pun saling menghangatkan badan. di hari kedelapan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah, mereka tempuh semampunya. Setelah lama berjalan, mereka pun beristirahat untuk mengisi tenaga. di saat mereka tertidur, tiba-tiba si anjing membangunkan Ben yang ternyata si anjing memberitahu kalau ada pemukiman yang berada tidak jauh dari sana. Dengan semangat, mereka kembali melanjutkan perjalanan tapi tanpa sengaja, kaki Ben terkena jebakan beruang. Alex berusaha melepaskan jebakan itu sekuat tenaga, namun sayangnya ia tidak berhasil. Tidak ingin menjadi beban, Ben menyuruh Alex untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Akhirnya, Alex pun berhasil sampai di pemukiman dan meminta tolong pada sebuah truk yang kebetulan lewat. Di saat sadar, Ben ternyata sudah berada di sebuah rumah sakit. Ia segera bangun dan mencari Alex karena mengkhawatirkan keadaannya. Namun, perjumpaan mereka harus berakhir karena tunangan Alex yang bernama Mark datang dan menghampiri mereka berdua. Di saat Ben sudah jatuh cinta pada Alex, ia harus menghadapi fakta kalau ia bukan siapa-siapa di dalam kehidupan Alex. Hari-hari pun berlalu, Ben pun melanjutkan hidupnya sebagai seorang dokter dan juga terus merawat si anjing. Sementara itu, Alex tanpa sengaja menemukan memori kamera yang berada di dalam kopernya. Ia pun mencetak setiap lembar foto yang sudah ia potret dan foto-foto itu ia kirimkan pada Ben. Ben yang melihat foto-foto tersebut termenung dan langsung menelpon Alex setelah sekian lamanya. Lalu keesokan harinya mereka pun bertemu di sebuah restoran untuk berbincang-bincang tentang kehidupan mereka pasca selamat dari kecelakaan dahulu. Di sana, Alex mengatakan kalau ia telah membatalkan pernikahannya bersama Mark. Mendengar itu, Ben pun mengutarakan perasaannya pada Alex. Namun, Alex tidak menerima cintanya walaupun sebenarnya ia sangat mencintai Ben. lalu mereka pun berpisah dan memilih jalan hidup masing-masing. Akan tetapi tidak jauh berjalan, mereka tidak bisa membohongi perasaan sendiri dan memutuskan untuk hidup bersama lalu film pun selesai. Nah, menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan saran dan masukannya agar ke depannya bisa lebih baik lagi. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.